Selamat datang di Neon Green Hari ini kita mau coba bersihkan Sepatu kulit Kulit asli Menggunakan Produk Color Light Color Light Liter Cleaner Untuk membersihkan produk kulit seperti Sepatu, tas, dompet, gas pair bisa Nah kemudian setelah dibersihkan Kita mengurauan menggunakan Ming Oil Ming Oil ini fungsinya itu Untuk melembabkan kulit dan Bikin kinclong juga Supaya ada efek anti air juga Dan Ming Oil ini juga merawat supaya produk kulit ini Tetap awet, tidak cepat rusak Dan tidak kering Nah sekarang kita mau Bersihkan dulu untuk produk Sebelum kita oleskan Ming Oil Nah bisa dilihat, ini kotor banget sepatunya Kotor banget Ada hitam-hitamnya Ada kotoran yang membandel Kita coba Bersihkan dulu menggunakan Letter Cleaner ya Nah letter cleanernya kita oleskan di Kain Kain halus Atau kain microfiber juga ada Kalau kakak ada kain microfiber juga boleh ya Kita coba bersihkan dulu Untuk sepatu kulitnya Nih, kalau yang hitam ini agak sulit nih Jadi harus sedikit digosok Untuk membersihkannya Jadi untuk sepatu kulit itu Tidak dicuci dengan sabun ya Tidak dicuci dengan air sabun Atau deterjen Itu akan merusak kulit Karena apa? Air sabun atau deterjen itu Sifatnya itu panas Ini kalau panas itu Bisa mengakibatkan Kulit itu Menjadi kering Dan terkikis Nah bagian hitam-hitamnya itu Sudah Mulai hilang ya Kita bersihkan Kita tambahkan lagi Jadi produk letter cleaner itu Memang cocok untuk membersihkan Produk-produk kulit Baik itu kulit asli Kulit sintetis PU letter Untuk tas Sepatu Gaspair Yang bahannya kulit Atau mungkin punya topi Atau sarung tangan kulit Itu juga bisa dipakai Untuk membersihkannya Oke Kulit itu perlu dirawat ya kak Mau itu kulit asli Atau sintetis Itu perlu dirawat ya Kenapa kulit itu perlu dirawat Karena kulit itu Lama-lama itu bisa retak Atau kering Jadi pecah Atau mengelupas Makanya perlu dirawat Menggunakan produk khusus Untuk kulit Ya Nah ini bagian ini Sudah dibersihkan ya Nah jika Sudah dibersihkan ya Ini sudah bersih ya Jadi memang kulit itu jangan tunggu sampai Udah kotornya membandel banget Boleh dibersihkan ya Jadi kalau bisa dari awal memang Udah kotor sedikit Ya boleh dibersihkan Karena kulit itu sifatnya itu meresap Jadi kalau udah meresap ke dalam Hitamnya sudah sampai ke dalam Atau ada cairan sampai ke dalam Itu akan sulit untuk membersihkannya Nah sekarang kita mau pakai Ming oil nih Di dalam Ming oil ini sudah terdapat spons Spons ini fungsinya untuk Mengusap Permukaan kulit yang ingin kita rawat Jadi fungsi Ming oil ini adalah Melembabkan Terus menjaga kulit Supaya tidak cepat rusak Dan ini ada efek waterproofnya Jadi kalau misalnya Kena kotoran atau kena air Air itu tidak dengan gampang Masuk ke dalam Beda dengan sepatu terendam ya Maksudnya air itu adalah Air yang misalnya kena cipratan Ya Cipratan kotoran Atau air Becek gitu ya Jadi tidak langsung masuk ke dalam kulit Nah Ming oilnya itu seperti ini Ya Oke Kita coba Lapisin dengan Ming oil Ya Hingga merata ya Caranya diputar-putar aja ya Jadi jangan digosok satu arah ya Diputar-putar aja ke bagian yang Hingga merata Hingga semua bagian yang ingin diolesi itu Mendapatkan Cream Ming oil ini Minyak Ming oil ini Ya Ada efek shiny-nya ya Kalau untuk Ming oil ya Selain itu Kalau untuk teman-teman yang Pengen sepatunya itu Warna kulitnya Seperti CH letter ya Yang pengen jadi Vintage Agak gelap Pakai ini juga bisa Setelah dipakai Ming oil Boleh dijemur Tapi Tidak langsung di bawah matahari Ya Dijemur Kalau sudah dipakai dalam Satu bulan-dua bulan Kelihatan perubahan Warna kulitnya Nah Ini sudah kita pakai Ming oil Bisa dibedakan Produk kulit yang Dirawat Dengan tidak dirawat Ini sudah dibersihkan Dan kita pakai Ming oil Dan ini yang masih kotor Yang belum kita Bersihkan Ya Warnanya jadi lebih hidup Lebih kinclong Ya Ini masih belum dibersihkan Nanti kita akan bersihkan lagi Oke Ya Tinggal cek di keranjang aja Untuk produk ini ya kak Produk Color light ini memang Produk yang Spesialis untuk Sepatu Kulit Dan tas Ya Yang berbau Kulit dan tas Dan sepatu Oke Terima kasih telah menonton